Intro Potensi itu tidak hanya bisa dengan melakukan identifikasi Oh ini ada potensi Kita ciptakan Bagaimana menciptakan potensi Dibuat gambar yang lemak Saya bilang gitu kan Kita menciptakan rancang potensi Potensi itu dirancang, di-create Bagaimana men-create-nya? Dibuat visualisasi Visualisasi sama kayak teman-teman Tapi bener-bener nama visualisasikan Dirung terting Seperti itu dia men-create potensi Potensi itu di-create Manusia yang menciptakan potensi Mungkin saya jelaskan sedikit dulu Kenapa sih ini kita kasihkan nama market sounding Memang ada ide baru dari DPM-PTSP Dan kemudian sudah juga di-acomodir Begitu di proper DRT RW 2044 Tentang yang namanya rancang potensi investasi Intinya sih sebenarnya adalah kita mencoba men-create potensi-potensi Melalui lahan-lahan yang ada di Jakarta Di Gavus itu punya siapa? Punyanya pemerintah bisa Punyanya masyarakat bisa Punyanya sektor swasta juga bisa Dengan mendesain, merancam, menghitung Kemudian menawarkan ke pihak-pihak yang elefan Supaya ini menjadi barang yang benar-benar bisa dibangun Bisa bergulir dari investasi tubuh Sebenarnya idenya adalah itu Sudah disusun bahwa terdapat rekonstruksi sistem kawasan perpotensi menuju kota global Yang membuat Jakarta menjadi kompetitif secara global Ekonomi yang mapan, kapasitas riset dari inovasi Ruang yang nyaman, menarik wisatawan, lingkungan industri Serta aksesibilitas yang berkomunik Jadi itulah memang konteks ataupun teorinya Dari si Global City ini Dan kenapa kita merasa bahwa memang si investasi ini harus didorong Harus dicari, harus diciptakan Supaya Jakarta bisa mengunikkan visinya tersebut Terkait kegiatan hari ini cukup menarik ya Seperti apa, bagaimana Jakarta Kedepan sebagai Global City Mampu berinovasi untuk meningkatkan aset-aset ideal Maupun aset-aset yang memang saat ini kurang optimal Gimana caranya Pempro DKI Jakarta Untuk kedepannya menaikkan peringkat Global City Dengan mengoptimalisasi asetnya Harapan kedepannya Pempro DKI Jakarta Dengan adanya market sounding ini Bisa menarik ya investor-investor Atau pengusaha-pengusaha Untuk berinvestasi gitu kan Untuk mengoptimalkan aset-aset yang setidaknya Tidak lagi membebani APBD ya Ketika aset ini kita kerjasamakan Pastinya selain mengurangi kos dari APBD Bisa menambah penerimaan daerah Dari yang bersumber pemanfaatan barang milik daerah Teman-teman isinya ada green and cleft ya Yang isinya adalah rancang bangun ya Rencana untuk pengembangan kawasan ragunan gitu Jadi teman-teman pengusaha investor itu Jadi bisa lihat lebih detail Seperti apa kajian-kajian di dalamnya Harapannya untuk Pempro DKI Jakarta Ini mudah loh didapatnya Dia bisa dilihat juga di e-booknya JIC ya Jadi tinggal dilihat aja di media sosialnya Seperti itu bisa didapatkan buku ini Jadi harapannya dengan adanya market sounding ini Ini bisa menarik investasi, kerjasama, kolaborasi Baik dari pihak BUMD Maupun dengan swasta ataupun yang lainnya Karena saya percaya bahwa Dengan adanya kolaborasi, pengembangan kawasan Dan semua program dari Pempro DKI Ini bisa dapat memajukan pengembangan kawasan di Jakarta Selatan Dengan pemaparan tadi Kami menjadi tahu bahwa ada pelahan yang bisa kami eksplor begitu Dan kita bisa lihat apakah itu ada yang bisa disejalankan dengan rencana kami Ataupun kita bisa eksplor dengan pengembangan baru di Jakarta ini Invest Now Invest Jakarta Invest Now Invest Jakarta